Assalamualaikum Football United Teringat sama tiran ala gua Langsung aja gua mau bikin Review pertandingan tadi 3-0 menang menghadapi Brentford Gua pikir pertandingannya cukup menarik Cukup atraktif Formasinya ditampilkan awal Seperti yang gua perkirakan ya Artinya wan mata tampil dari Menit awal Nemanja Matis pun juga demikian Tampil langsung menekan Tampil agresif Kerja keras Determinasi juga tinggi Walaupun terlihat di bopak pertama Terutama Back sayap Dan juga lini tengah menurut gua Nih gua sambil jalan keluar ya Tapi Secara keseluruhan gua Cukup menikmati pertandingan Tadi langsung dari sini terlihat Umpan-umpan pendek merapat Lalu juga kombinasi-kombinasi Sering dilakukan oleh pemain Manchester United Utamanya pemain depan Brandforce diri juga Sempat memiliki Momentum Terutama di awal-awal Babak Pertama Tapi secara keseluruhan Gua pikir di babak pertama Manchester United Menguasai betul pertandingan Kontrol betul Possession juga demikian Harusnya bisa Unggul lebih dari satu gol Dan ya Gol dari Bruno Tadi di awal-awal Pertandingan Maksudnya Termasuk di menit awal Gua pikir itu cukup penting banget Ya Selebihnya sih Ya kita menguasai betul ya Masuki babak kedua Ya dimasuki babak kedua Gua pikir Brandforce mulai berkembang Dan mulai lebih sering mengancam Cuman Sepertinya Lini belakang juga Jauh lebih siap Lini tengah pun juga demikian Gol kedua Gua pikir Itu menurut Gua penting banget ya Tadinya Sempat beberapa peluang Kita dapat Tapi gak gol-gol Begitupun juga Gol babak pertama Yang di far Lalu Gol final Tadi menurut gua penting Mengembalikan kepercayaan diri Karena memberikan rasa aman juga Setelah gol Bisa unggul 2-0 Lalu Strategi dari Ruff Rani Juga menurut gua Cerdik ya Dengan mengganti Atau Memasukkan Phil Jones Akhirnya kita bermain Dengan 3 back Total sih 5 back Kalo gua pikir sih Tadi mainnya 5-3-2 Otomatis setelah itu Justru lebih sulit lagi ya Apa namanya Brandforce untuk berkembang Gol ketiga Menurut gua juga Itu Killing the game bener Gol ketiga 3-0 Brandforce sudah tidak bisa Berkutik lagi Pergantian yang digunakan Sorry Ruff Rani Bisa lebih leluasa Untuk melakukan pergantian Demannya Matis Ditarik Wan Mata pun juga Ditarik Diberikan pertandingan Terakhir ya Diberikan Kesempatan untuk Penonton Untuk bisa Uplaus ke mereka Cavani pun juga Diberikan Menit Terakhir gua pikir Bermain di Ultrafort Karena keunggulan 3-0 itu tadi Secara keseluruhan Gua puas Lanjut disini ya Soalnya tadi di dalam Gak boleh lama-lama Lalu apalagi Catatan tadi Yang gua pikir Cukup menarik Adalah Ronaldo yang cukup mobile Pastinya Di samping Apa namanya Goal penalti Dan juga ada Goal satu yang Di Far Sayang banget Itu Tadi di stadion Kita pikir itu Masuk Ternyata tidak Siapa lagi Tadi menurut gua Yang Cukup Cukup Apa ya Cukup Menjadi catatan Ya Namanya Matis Sekali ya Tadi menurut gua Penampilannya bagus Matis Juan Mata Nah ini menurut gua Cukup Bagus Artinya Kita tadi pake Seperti pake Dua Apa namanya Dua Dua playmaker Ada Bruno Fernandes Dan juga Nemanya Maksud Juan Mata Dan menurut gua Cukup Cukup Bagus Dan tampak Memang Bruno Lebih ke Sayap Tapi juga Mobile Free roll Juga Mata pun Juga demikian Dan menurut gua Bisa jadi solusi Mungkin nanti Manchester United Kalo cari pemain Seperti yang Kayak Juan Mata Apakah yang diambil Adalah Christian Eriksson Nah itu juga Menurut gua Menarik Catatan statistik Tadi kalo gua ngeliat Sebentar Ball possession Dikuasi oleh Manchester United Cuman Shoots Shoots Banyak Dari Brentford Walaupun Shootsnya sih Kalo menurut gua Banyak yang keblok Artinya Pertahanan Manchester United Tampil cukup Cukup lumayan Cuman Sempet ada beberapa Momentum juga Sebenernya Dari Brentford Yang menurut gua Cukup berbahaya Ya kualitas sih Menurut gua Itu yang membedakan Antara Manchester United Dan juga Brentford Oke ini gua masih cari tempat Keluar Sekarang ada di Parkiran mobil Apalagi ya Catatan pertandingan tadi Oh iya Tadi diawali dengan Apa namanya Demo ya Di depan Cukup banyak Dan Crowdnya tadi Menurut gua juga Luar biasa Di dalam Ya Apa namanya Home game terakhir ya Musim ini Gua sempet tadi juga Beberapa Ngobrol sama Apa Supporter sini ya Akamsinya sini Mereka ya Sama-sama Bilang kalo musim ini Musim yang tidak bagus Buat Manchester United Pastinya Cuman Untuk masalah Eric Tenha Gua tanya Sempet tanya kan Karena gua bilang Gua dari Belanda Gua tanya apa Harapan mereka Mereka sih bilang Semuanya kompak Butuh waktu Jadi butuh Proses Oke Balik lagi ke Review pertandingan tadi Gua pikir sih Ya cukup Cukup melegakan lah ya Pertandingan home terakhir Berhasil menang Dengan skor 3-0 Penampilannya Sudah bagus Tapi Masih bisa Di Perbaiki pastinya Oke Sekian dulu Gua mau jalan Gua mau cari Trem ini Cua saya juga Sudah malem banget Disini Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like sholat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Glory glory Manchester United